Sejumlah media Portugal menginginkan Kapten Cristiano Ronaldo jadi cadangan ketika Portugal menghadapi Perancis di babak perempat final Euro 2024. Minimnya gol dan kontribusi mantan pemain Real Madrid ini menjadi alasan. Portugal lolos ke perempat final Euro 2024, usai menang adu penalti 3-0 atas Slovenia pada selasa 2 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Pada perempat final yang berlangsung pada 1-6 Juli dini hari waktu Indonesia Barat, Portugal nantinya akan melawan Perancis. Akan tetapi minimnya peran sang mega bintang dari laga perdana sampai dengan pertandingan terakhir di Euro 2024 membuat media Portugal tidak lagi percaya kepada CR7. Kapten klub Arab Saudi Al-Nasr itu dinilai tidak layak jadi starter Portugal saat menghadapi Perancis dalam perempat final Euro kali ini. Dilansi dari Sportable, media Portugal publiko memberikan nilai 4 kepada Ronaldo. Karena kegagalannya mengeksuksi penalti saat melawan Slovenia. Selain kegagalan mengeksuksi penalti beberapa momen dari penyelesaian akhir hingga umpan juga jadi catatan Sportable. Selanjutnya beberapa pemain layak menggantikan Ronaldo di starting eleven saat jumpa Perancis ada Diego Jota dan Gonzalo Ramos. Kedua pemain tersebut layak diberikan menit bermain sejak laga dimulai. Ronaldo di ajang Euro 2024 Jerman sejak ini belum mencetak gol. Hanya menyumbangkan satu asis dari empat pertandingan. Dan menarik dinantikan kiprah Ronaldo di ajang Euro 2024 yang berambisi mencetak gol dan mencetak sejarah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!